Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa sekalian bertemu lagi kita pada materi pelajaran biologi kelas 10 Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi yang berkaitan dengan kondisi yang saat ini sedang berlangsung yaitu wabah covid-19 Karena pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang virus Tentunya kamu sudah sering mendengar kata virus ini Nah maka kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang virus Materi virus ini termasuk ke dalam materi pada KD 3.3 yaitu menganalisis struktur replikasi dan peranan virus dalam kehidupan Sedangkan KD 3.4 nya adalah melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya Itu KD Sementara indikator yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah Yang pertama menjelaskan sejarah penemuan virus Yang kedua menggambar struktur virus Kemudian mengidentifikasi ciri-ciri virus Menjelaskan replikasi virus Kemudian mengklasifikasi virus Membandingkan struktur tubuh virus Kemudian menjelaskan kasus-kasus Dalam kehidupan sebagai dampak negatif dari virus Kemudian mengidentifikasi ciri-ciri orang yang telah terinfeksi HIV Sembilan menjelaskan cara menghindari infeksi HIV Sepuluh mendiskusikan dampak ekonomi dan sosial akibat serangan virus termasuk HIV Kemudian menjelaskan peranan virus yang menguntungkan Baik mari kita masuk ke materi pertama Yaitu tentang pengertian virus Nah virus ini tentunya kamu sudah sering mendengar kata virus Sebenarnya virus itu adalah berasal dari kata Yunani Yang berarti penom Penom jadi berasal dari bahasa Yunani Yaitu penom Yang berarti racun Jadi pengertian dari virus itu secara harfiah adalah racun Nah kemudian pengertian berikutnya adalah Virus itu sebenarnya adalah merupakan partikel di luar organisme yang bersifat non-seluler Nah kenapa dikatakan sebagai Makhluk merupakan partikel di luar organisme yang bersifat non-seluler ini Karena tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma dan organ-organnya lainnya Jadi dalam virus itu tidak ada sitoplasma-nya Atau organ-organnya sel Di virus yang ada hanyalah materi genetik Nah materi genetiknya pun merupakan materi genetik yang sederhana Kita lihat nanti bagaimana materi genetiknya Kemudian virus ini tidak dapat membelah diri atau berkembang biak Tanpa ada tempat hidup dia Yaitu inangnya Jadi tidak dapat melakukan reproduksi tanpa adanya inang Maka virus ini sering juga disebut dikatakan adalah Makhluk hidup yang hanya bisa hidup pada makhluk hidup lain Itu inangnya tadi Nah penelitian mengenai virus ini telah ditemukan Awalnya itu adalah pas ditemukannya mikroskop Oleh Anthony Van Leeuwenhoek Dan dirumuskannya postulat Cook Nanti kita lihat bagaimana itu postulat Cook Itu sementara untuk pengertian virus ini Kemudian masih berkaitan dengan virus Virus ini merupakan patogen parasit obligat Nah patogen kenapa bersifat patogen? Karena dia menyebabkan penyakit Makanya disebut dengan patogen Jadi virus itu bisa menyebabkan penyakit Nah dia bersifat parasit Jadi penyebab penyakit yang bersifat parasit Nah masih ingat di kelas di SMP Atau kemarin di SD Apa itu parasit? Ya tentunya parasit itu adalah Makhluk hidup yang hanya bisa hidup pada makhluk hidup Jadi makhluk hidup yang menempel pada makhluk hidup lain Itu disebut dengan parasit Nah disini parasitnya disebut dengan parasit obligat Parasit obligat Karena parasit itu ada dua Itu parasit fakultatif dan parasit obligat Nah artinya Kenapa disebut dengan parasit obligat? Disebut parasit obligat karena dia hanya bisa hidup pada makhluk hidup saja Jadi kalau tidak di luar Artinya kalau di luar makhluk hidup dia tidak bisa hidup Makan disebut dengan obligat Jadi dia tidak ada alternatif tempat hidupnya Hanya pada makhluk hidup Nah kemudian ukurannya sangat kecil Yaitu kurang dari 200 mikron Mikrometer 200 mikron Mikrometer Kemudian bahan 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 Submikroskopis yang mampu Menginfeksi sel hidup Jadi Makhluk hidup ini sangat kecil sekali Tapi mampu menginfeksi sel hidup Dan spesifik Dan dapat melakukan reproduksi di dalamnya Nanti akan kita lihat bagaimana dia melakukan reproduksi Nah kemudian di dalamnya itu mengandung nukleoprotein Nah nukleoprotein inilah Yang bisa dikatakan dia merupakan Sebagai makhluk hidup Karena dia mengandung nukleoprotein Tapi makhluk hidup yang sangat sederhana Tapi dia juga sebenarnya Bisa merupakan benda mati Nah kenapa dia bisa dikatakan benda mati Dikatakan makhluk hidup Bahkan sering dikatakan Virus merupakan peralihan antara Makhluk hidup dan benda mati Kenapa? Karena itu tadi Dia kadang-kadang bisa bersifat hidup Kalau dia berada di luar Di dalam makhluk hidup Dia bisa bersifat hidup Apabila berada di dalam makhluk hidup Tetapi jika berada di luar makhluk hidup Maka dia menjadi mati Makanya tadi dikatakan Dia Bisa sebagai makhluk hidup Bisa sebagai benda mati Nah Kenapa dikatakan Jika mengandung nukleoprotein ini Mengandung makhluk hidup Karena dengan adanya nukleoprotein ini Di dalam tubuh makhluk hidup Dia bisa bereproduksi Dia bisa bereproduksi dengan adanya Nukleoprotein ini Nah kemudian Partikel nukleoprotein ini Merupakan Sifat genetik dia Berupa bahan genetik Yang dilindungi oleh Seludang disebut dengan Protein Yang terbuat dari lipoprotein Kemudian dia dapat menyebabkan penyakit Jadi dengan adanya nukleoprotein ini Dia bisa menyebabkan penyakit Nah kemudian cabang yang pelajari tentang virus Disebut dengan pirologi Baik berikutnya kita akan bicara tentang Perkembangan Pirologi Ilmu yang mempelajari virus Pembicaraan tentang virus Sudah dimulai pada tahun 1890 sampai 1935 Nah di periode ini Itu hanya mendiskripsikan Penyakit-penyakit baru yang selama ini Tidak ada Jadi pada kurun itu Penyakit-penyakit itu Hanya ditemukan oleh bakteri awalnya Tapi kemudian kok ada penyakit yang Beda Ciri-cirinya dengan bakteri Maka itu mulai didiskripsikan Nanti akan kita lihat siapa-siapa saja yang mulai Mendiskripsikannya Nah kemudian pada periode 1935 Sampai 1956 Itu terjadi isolasi virus Baik secara fisik Maupun secara kimia Kemudian 1956 Sampai 1970 Nah mereka mulai meneliti Partikel-partikel yang ada di dalam Virus itu Sehingga mereka mengelompokkan nanti Virus itu berdasarkan Kandungan DNA nya Itu pada periode 1956 sampai 1970 Kemudian periode 1970 sampai 1980 Sudah mulai Dilihat Atau ditemukan yang struktur Tiga dimensi Dari Virus secara In vitro In vitro Itu Secara buatan Kemudian pada periode 1980 sampai 1990 Maka dikenallah Antibody Monoklonal Dengan menggunakan CDNA Yang ada dari virus ini Nah kemudian Pada 1990 Sampai sekarang Ditemukannya hewan Atau tanaman Yang bersifat transgenik Dengan memanfaatkan DNA Yang ada pada Virus Atau RNA Yang ada pada Virus Nah itu Secara perkembangannya Nah tadi dikatakan bahwa Diskripsi Di periode 1890 sampai 1935 Itu dilakukan Diskripsi Penyakit baru Yang disebabkan oleh Virus ini Nah Nah proses Mendiskripsiannya Seperti ini Ya Mereka lakukan Jadi Mereka menemukan Suatu tanaman Yang sedang Sakit Nah kemudian Diambil Daunnya itu Dihaluskan Kemudian Di ekstrak Daunnya Kemudian Kemudian Yang ekstraknya Tadi Disemprotkan ke Tanaman Yang masih Sehat Ternyata Tanaman Yang masih Sehat Tadi menjadi Yang Yang membukakannya Siapa Yang membukakannya Adalah Adolf Meiler Adolf Meiler Adolf Meiler Karena Beliau mengamati Adanya penyakit Bintik kuning Pada daun Tembakau Yang mengakibatkan Tumbuhan Tembakau Menjadi Terhambat Dan daunnya Berwarna Belang-belang Nah penyakit tersebut Ternyata menular Maka Kenapa dikatakan Menular Nah dicoba Kalau benarkan Menular Dibirkan ambil Daunnya Kemudian Di ekstrak Sempurkan ke Tanaman lain Ternyata Tanaman Sehat Itu menjadi Mati Atau menjadi Sakit Itu yang pertama Nah kemudian Yang kedua Masih mirip-mirip Dengan Yang dilakukan Poli Pak Adolf Meiler Ini Yaitu Dilakukan oleh Pak Dimetri Ipanotki Pada tahun 1892 Beliau mempelajari Mosaik Yang ada Pada tembakau Yang bercak kuning Kegiatannya sama Seperti Di Awal tadi Daunnya Itu Di ekstrak Nah di ekstrak Daunnya Kemudian Dibuat ekstraknya Kemudian Ekstrak itu Disemprotkan juga Kemudian Juga akan Sakit Yang kedua Yang ketiga Dilakukan oleh Pak Martinis William Beliau ini Meneruskan Penelitian yang Dilakukan oleh Pak Panoski Tadi Yang kedua Nah Digunakan Kalau tadi Menggunakan daunnya Sekarang adalah Getah Daun Jadi daunnya Di ekstrak Sekarang getahnya Yang diambil Nah getah ini Dioleskan Ke tanaman tembakau Yang lain Secara Berjenjang Kemudian daun Tembakau Sakit Tadi Disaring Diesolasi Dioleskan Ke daun sehat Kemudian daun sehat Menjadi sakit Kemudian Yang kedua Karena Beliau tadi Melakukannya Secara berjenjang Ternyata Juga Makin sakit Jadi Dilakukannya Berjenjang Tanaman sakit Diambil Disaring Dioleskan ke tanaman Daun sehat Kemudian menjadi sakit Di ekstrak lagi Disaring Dioleskan lagi Disakit Diambil lagi Yang sakit Tadi Diberikan lagi Kepada Tumbuhan yang masih sehat Ternyata Tetap akan menjadi Sakit Nah kesimpulan beliau Bakteri patogen Berdasarkan penelitian Manoski Dapat berkembang Biar ukurannya Sangat kecil Karena Lolos saringan keramiknya Jadi mereka pada saat itu Masih beranggapan Belum diberi nama virus Mereka masih beranggapan Itu adalah Bakteri Tapi bakterinya Jauh lebih kecil Daripada bakteri Bakteri yang Umum mereka temukan Kenapa? Karena Ukurannya sangat kecil Lolos dari Saringan keramik Karena saringan keramik Saringan sangat kecil Bakteri tidak dapat Lolos pada saringan ini Tapi Bakteri yang disebut Ini masih bisa Lolos Itu kesimpulan beliau Nah kemudian yang keempat Periode Satu ini Bagian-bagian Akhir Nah Yang dilakukan oleh Pak Windel Beliau berhasil Mengisolasi Dan Mengkristalkan Pirus Mozaik Mozaik Tembakau Yang disebut dengan TMT Tobacco Mozaik Virus Jadi beliau berhasil Melakukan Ekstraksinya Nah Inilah yang pertama kali Ditemukannya Kemudian Dilanjirkan oleh Pak Stanley Menyimpulkan bahwa Virus berada Berbeda dengan Bakteri Di periode-periode ini Kemudian Kristal virus Di injeksikan Ke tembakau Sehat Virus aktif Kemudian Mengganda Dan mengakibatkan Penyakit Jadi Tidak langsung Dia harus mengganda dulu Kemudian virus dapat Dikristalkan Berarti Virus bukan Sel Kemudian Virus dianggap Sebagai peralihan Antara Makhluk hidup Abiotik Dengan biotik Jadi Virus itu Pada periode-periode awal Dianggap sebagai Peralihan antara Makhluk hidup Dengan benang mati Kenapa dikatakan Peralihan antara Makhluk hidup Benang mati Karena tadi Dia bisa bersifat hidup Dia bersifat mati Kapan dia bersifat hidup Apabila berada Dalam makhluk hidup Jika dia bersifat mati Jika tidak berada Dalam makhluk hidup Makanya tadi Dikatakan Dapat dikristalkan Nah itu Sejarah perkembangan Virusnya Nah Ini silahkan Nanti kamu baca Baca ini Sejarah perkembangannya Nanti akan dapat berikan juga Dalam bentuk Materi Powerpoint-nya Yang bisa kamu pelajari Kayak ini kan dalam Untuk video Baik Kita lanjut Nah Sekarang kita akan berbicara Tentang Struktur tubuh virus Nah secara umum Virus memiliki Struktur seperti ini Bagian atas adalah bagian kepala Atau kapsit Nah kepala Atau kapsit ini Adalah Mau dilindungi oleh Atau terbuat dari Protein Makanya sering disebut dengan Seludang protein Jadi terbuatnya dari protein Nah kemudian Dalam kepala ini Dalam kepala Itu ada materi genetiknya Nah materi genetik ini Tergantung dari Jenis virusnya Ada yang berupa DNA Ada juga yang berupa RNA Ini adalah materi genetik DNA itu adalah Singkatan dari Deoksi Nucleat Asid RNA adalah Ribonucleat Asid Nah itu pada bagian kepala Nah kemudian ke bawahnya Setelah kepala Itu bagian leher Jadi batas antara Kepala ini Dengan ini Itu ada leher Ini adalah ekor Bawah adalah ekor Nah ekor ini Untuk bakteri yang berbentuk batang ini Ini ekor ini bisa Memendek Seperti pegas Jadi seperti pegas Jadi dapat memendek Kemudian memanjang Nah fungsinya untuk apa Untuk memendek dan memanjang Itu adalah fungsi dia Untuk mengeluarkan DNA-nya Ke Inang-nya Itu fungsinya Kemudian ada serabut ekor Ini serabut ekornya Kemudian ada Papan dasar Tentang Letak serabut ekor Dan letak jarum Ini jarum Jarum-jarum ini adalah fungsinya Saluran DNA-nya Jadi jdna bisa keluar Ke inangnya Melewati leher Melewati leher Kemudian melewati ekor Keluari Dari Jarum ini Nah itu Struktur virus secara umum Jadi struktur virus secara umum Tubuhnya ini Diselimuti oleh Capsit berupa DNA Berupa protein Dan di dalam Capsitnya ini ada DNA Atau RNA Itu yang secara umum Nah Untuk struktur Kemudian Yang bagaimana sih Ciri-ciri virus Nah Ciri-ciri virus Yang pertama tadi Merupakan Prasit obligat Nah Kenapa dikatakan Prasit obligat Karena dia hanya Bisa hidup Pada makhluk Hidup saja Jadi Jika tidak berada Makhluk hidup Dia akan menjadi Kristal Maka disebut dengan Prasit obligat Hanya dapat hidup Dan berkembang biak Pada sel hidup Itu disebut dengan Prasit obligat Kemudian Ciri yang kedua Tidak dapat Tidak bergerak Dan tidak membelah diri Tidak bergerak Dan tidak membelah diri Nah Jadi Gimana dia bergerak Dia Karena Aktivitas Udara Udara bergerak Dia ikut terbang Jadi Dia tidak akan bisa Bergerak Sendirinya Makanya Sekarang Di kasus COVID ini Kan kita harus Menggunakan masker Kenapa Karena jika orang Terinfeksi COVID ini Pada waktu Dia bersin Maka Virus-virusnya Itu akan Terterbang Dengan menggunakan Droplet Cairan yang keluar Dari Tubuh orang tersebut Yang berasal dari Kerongkongan Jadi dia Bergeraknya Tidak bisa bergerak Dia harus ada Media untuk Bergeraknya Dan Kemudian Tidak dapat Membelah diri Tidak dapat Membelah diri Jadi Dia berkembangnya Dia berkembangnya Karena Inangnya Bukan dia sendiri Kita lihat Bagaimana dia Berkembang Kemudian Tidak dapat Diendapkan Dengan Sentrifug Biasa Jadi Sentrifug itu Adalah Suatu alat Yang digunakan Untuk Mengendapkan Diputar Namanya Sentrifug Nah Dia tidak dapat Diendapkan Dengan itu Nah Sementara Kalau Bahan-bahan Yang bukan Pirus Jika diputar Dengan Sentrifug Maka Dia akan Mengendap Nah Kalau Pirus Tidak bisa Dengan Sentrifug Biasa Kemudian Dia dapat Dikristalkan Jadi Pirus Ini dapat Dikristalkan Seperti yang Sudah dilakukan Penelitian Di awal-awal Preode Tentang Pirus Tadi Dia dapat Dikristalkan Kemudian Bersifat Aseluler Jadi Dia bukan Sel Kenapa Bukan Sel Nah Tadi Penjelasannya Bukan Sel Itu Karena Dia hanya Ada Membran Hanya Ada Materi Genetik Saja Organel-organel Lain Dia tidak Punya Tidak Dikatakan Sel Karena Kalau Sel Harus Ada Materi Genetik Dan Organel-organel Dikatakan Sebagai Sel Dia tidak Punya Kemudian Ukurannya Sangat-sangat Kecil Lebih Kecil Dari Bakteri Kemudian Hanya Memiliki Satu Asam Nukleat Bisa DNA Atau RNA Jadi Hanya Satu Dia tidak Dua-duanya Jadi Ada yang Hanya Miliki DNA Dan Hanya Ada yang Miliki RNA A Kemudian Bentuknya Bervariasi Nanti Kita Lihat Ada Opal Ada Silinder Ada Polihedral Dan Komplek Nanti Kita Lihat Bentuk-bentuknya Bagaimana Kemudian Tubuhnya Tersusun Terutama Oleh Asam Nukleat Yang Diselubungi Oleh Protein Pada Capsid Jadi Hanya A2 Itu Komponen Utamanya Capsid Berupa Protein Dan Di Dalamnya Ada Materi Genetik Berupa Asam Nukleat Reproduksi Virus Yaitu Secara Litik Dan Secara Lisogenik Kita Lihat Apa Bedanya Dan Bagaimana Prosesnya Kita Mulai Dengan Cara Litik Nah Pertama Virus Ini Akan Menempel Pada Tubuh Inangnya Kemudian Dia akan Memasukkan DNA Kita Lihat Jadi Nempel Dulu Dia Seperti Ini Nah Nempel Di Tubuh Inangnya Maka Dia akan Menusukan Jarum Untuk Mengeluarkan DNA Ya Seperti Ini DNA Keluar Terus Nah Perhatikan Gimana Cara Dia Mengeluarkan Ada Dengan Cara Memendekkan Ekor Jadi Ekor Awalnya Panjang Kita Lihat Nah Seperti Itu Ini Awal Kita Balikan Nah Ini Memendek Nah Kemudian Dia memendek Nah Memendek Maka Keluar DNA Yang warna Hijau Itu adalah DNA DNA Virus Oke Nah Seperti Ini Oke Nah Ini DNA Keluar Nah Kenapa Kok Dihilangkan Gambar Virusnya Ya Pasti Kamu Sudah Tahu Jawabannya Karena Kalau dia Tidak Lagi DNA Maka Dia Sudah Mati Dia Tidak Bisa Beraktifitas Lagi Dia Hanya Bisa Hidup Di Dalam Tubuh Makhluk Hidup Dan Memiliki DNA Kalau DNA Tidak Ada Jadi Hanya Sebagai Sarangnya Saja Istilahnya Nah Sekarang Di Dalam Tubuh Bakteri Itu Sendiri Dan DNA Virus Nah Kenapa Ini Bakteri Karena Yang Kita Jadikan Inang Sini Adalah Bakteri Nah Sekarang Ada Dua Nah Kita Kata Bahwa DNA Itu Merupakan Kode Genetik Yang Juga Sebagai Pusat Mengendali Aktivitas Makhluk Hidup Jadi Yang Mengendalikan Aktivitas Makhluk Hidup Itu Adalah Materi Genetik Berupa DNA Nah Sekarang Di Dalam Tubuh Bakteri Kira-kira Apa yang Terjadi Nah Tentunya Karena Yang Berkuasanya Ada Dua Ada DNA Virus Ada DNA Bakteri Maka Kedua DNA Ini Ya Akan Nanti Berebut Akan Berebut Berebut Kekuasaan Istilahnya Ya Berebut Kekuasaan Nah Tergantung Siapa Yang Menang Nah Pada Waktu Dia Berebut Kekuasaan Jika Jika DNA Virus Yang Menang Jika DNA Virus Yang Menang Maka DNA Bakterinya Akan Hancur Tapi Jika DNA Bakterinya Yang Menang Maka DNA Virus Tidak Hancur Dia Hanya Tidak Aktif Ya Nah Maka Sering disebut Juga DNA Virus Ini Bersifat Bahaya Laten Jadi Dia Mengancam Kalau Dia Kalah Tapi Kalau Dia Menang Dia Langsung Bereaksi Dia Nah Kita Lihat Prosesnya Jadi Hancur DNA Bakterinya Hancur Berarti Sekarang Posisinya Adalah DNA Bakteri Kalah DNA Virus Yang Menang Nah Inilah Awal Reproduksi Secara Litik Jadi Reproduksi Secara Litik Terjadi Itu Karena DNA Bakterinya Yang Kalah 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 Kita lanjut Nah Setelah kalah Maka akan Tahap berikutnya muncul Yang berkuasa Di dalam tubuh bakteri itu adalah DNA Virus Nah DNA virus Mulai melakukan aktivitasnya Nah Dia akan Memerintahkan tubuh Bakteri Hanya tubuhnya diperintahkan Karena Yang merintahkannya adalah DNA Virus Memerintahkan tubuh bakteri Untuk membentuk Komponen-komponen Virus Nah Salah satu Komponen virus Tadi adalah Ada kepala Kemudian ada Ekor Maka DNA Virus Akan Memerintahkan Tubuh bakteri Untuk membentuk Komponen-komponennya Nah Peristiwa ini disebut dengan Peristiwa Atau tahap Replikasi Atau sintesis Atau pembentukan Jadi tahap berikutnya Ada tahap pembentukan Komponen-komponen Virus Kepala Dibentuk Kemudian dibentuk Juga Ekor Jadi pada Tahap Replikasi Dan sintesis ini Itu Dibentuk Komponen-komponennya Komponen kemudian Digandakan Nih Misalnya digambarin Ini dicontohkan Bahwa Dihasilkan Empat Kepala Dan Dihasilkan Empat Ekor Itu pada saat Replikasi Dan sintesis Kemudian kita lanjutkan Tahap berikutnya Nah tahap berikutnya Adalah tahap Perakitan Atau Pematangan Merakin apa Digabung antara Kepala Dengan ekor Tadi Sehingga Menjadilah Virus yang Utuh Nah penggandaan Tadi Penggandaan Tadi Macau sintesis Tadi Itu Bisa Satu Bisa Dua Bahkan Bisa Jutaan Jadi dalam tubuh Bakteri itu Bisa Banyak Sekali Virus Kemudian baru Dirakit Sehingga akan terbentuk Virus-virus Baru Nah Virus yang sudah Dirakit ini Kemudian Akan mengalami Pertumbuhan Ya Akan mengalami Pertumbuhan Nah karena Pertumbuhan terus Begitu sudah Dewasa Maka masuk ke Pasal berikutnya Tubuh bakterinya Akan hancur Jadi tubuh bakterinya Akan dihancurkan Kalau Virusnya sudah siap Untuk Berkembang Belak lagi Maka Tubuh Inangnya Akan dihancurkan Oleh dia Sehingga Dia siap lagi Untuk Menginfeksi Bakteri yang Lain Jadi Akibat tubuh Bakterinya Pecah Rusak Maka Virusnya akan Keluar Dan siap Menginfeksi Yang lain Nah itu Untuk Tahap Litik Ya Itu tahap Litik Nah ini dia Nisiap Saya Inang Lebaskan Nisiap Untuk Menginfeksi Lagi Kemana Inangnya Akan dikejar Dia Ya Nah jadi Bisa kau bayangkan Satu bakteri Sebagai Inang dia Dalam waktu Hanya beberapa saat Bisa menjadi ratusan Bahkan Njutaan Itulah sebabnya Kenapa Penyakit yang disebabkan oleh virus ini Akan cepat Ya termasuklah Penyakit COVID-19 ini Kenapa cepat Menyebarnya Karena dia memang Reproduksinya cepat Pengembangannya cepat Dan satu sel Saja Bisa menghasilkan Njutaan Jadi kalau satu sel Terinfeksi Menghasilkan Seratus Dari seratus Ini Menghasil Menginfeksi Seratus sel lagi Setiap sel Yang menginfeksi Setiap sel Yang menghasilkan Seratus Bahkan sudah Seratus Kali Seratus Jumlah Virusnya Ya kalau masih Sikit Masih sedikit Kita masih bisa Menanganinya Tubuh kita Masih bisa Menangan Tapi kalau jumlahnya Sudah Sangat banyak Maka tubuh kita Tidak bisa Menanganinya Baik Itu untuk Yang Nah Berikutnya Adalah Pase Lisogenik Reproduksi secara Lisogenik Nah perhatikan tadi Kata kuncinya Kalau litik Itu diakhiri dengan Pecahnya atau rusaknya Tubuh inang atau bakteri Nah kemudian Kata kunci yang kedua Bahwa DNA Virus Menangkan DNA bakteri Kalah Itu kata kunci dua Itu kata kunci untuk Reproduksi secara Litik Nah sekarang kita lihat Bagaimana reproduksi secara Lisogenik Nah tahapnya sama Awalnya Seperti Pada Litik tadi Untuk lisogenik ini Itu diawali dengan Injeksi atau Penetrasi Sama Dia akan Masukkan DNA Nah disini Pak gambarkan beda Disini Pak gambarkan DNA Bakterinya adalah Buta lingkaran Kemudian DNA Virusnya Berwarna Merah Oke Dia Menjeksi Nah Sekarang Kalau DNA Bakteri sudah Virus Sudah masuk Sudah berada DNA virus sudah berada Tubuh bakteri Maka kembali Seperti tadi Siapa yang kuat-kuatan Nah pada kasus Untuk Reproduksi secara Lisogenik Disini Yang Menangnya Adalah DNA Bakteri Jadi DNA virusnya Kalah DNA virusnya Kalah Tapi Dia kalah Dia akan Merubah DNA Bakteri Jadi disini Dia mendekati DNA bakteri Dia bergabung Dengan DNA Bakteri Nah perhatikan Dia bergabung Sudah bergabung Dengan DNA Bakteri Itu yang Neman merah ya Oke Nah Tapi disini Kasusnya DNA virusnya Kalah Sehingga dia tidak aktif Tapi dia sudah berada Di dalam DNA Bakteri Jadi sekarang Bakteri ini Sudah terkontaminasi DNA-nya oleh Virus Ya Virusnya tidak aktif Tidak Tapi Dia sudah menempel Di DNA Bakteri Nah Ini yang jauh lebih berbahaya Keningkan dengan Yang litik tadi Kalau litik tadi Dari 1 Bisa di 100 Tapi ini kan jauh lebih banyak Kenapa? Karena Pada waktu dia tidak aktif DNA virus tidak aktif Maka yang aktif adalah DNA bakteri Nah bakteri kan akan Melakukan aktivitas Seperti biasa Rebakteri lah Nah salah satunya adalah Dia melakukan aktivitas Pembelahan Sel Ya Seperti ini Ya Melah-melah satu sel Ingat bakteri Membelah Menjadi-menjadi Dua sel Tapi dua sel ini Ada dua sel bakteri Yang sudah punya DNA Virus Dari dua Kemudian akan membelah Menjadi empat Dari empat Akan membelah Menjadi Lapan Dari lapan Akan menjelah Menjadi 16 Dan seterusnya Makin banyak Pembelahan Ata reproduksi Yang dilakukan oleh Bakteri Maka semakin Banyaklah Bakteri Yang sudah Terinfeksi oleh Nah sehingga Nanti Jika Ini Ada Lapan 16 ini Jika DNA Bakterinya Kalah lagi Pada satu saat Kan tubuh Tubuh virusnya Lemah Tumuh bakterinya Lemah Maka DNA virus Akan berkuasa DNA virus akan berkuasa Nah karena DNA virusnya berkuasa Maka Balik lagi Ke reproduksi Secara Liptik Maka dia akan Menghasilkan Jauh lebih Banyak Virus Oke Itu cerita Untuk Reproduksi Virus Jika ada yang Tidak jelas Atau belum jelas Silahkan Sampaikan pertanyaan Melalui chat Di Kelas Kita Melalui kelas online Yaitu Yang ada di Microsoft Teamnya Silahkan bertanya Melalui chat Umum Ya Baik kita lanjut Berikutnya adalah Klasifikasi Virus Nah Virus Itu diklasifikasikan Dengan berbagai macam Cara Mengklasifikasiannya Tapi Dilihat adalah Berdasarkan Karakteristik Penotipnya Ya Tampak luarnya Ya Bisa dengan cara Morfologi Bentuk Bisa dengan cara Asam nukleat Kandungan asam nukleatnya Jadi kalau Morfologi Bentuknya Nanti ada Virus Batang Kemudian ada Virus Bulat Ada virus Segi Banyak Itu ya Itu Berdasarkan Morfologi Kemudian berdasarkan Asam nukleatnya Virus ini Dibedakan menjadi Ada virus DNA Ada virus RNA Kemudian ada Cara replikasinya Tadi Oh ini virus Lisogenik Oh ini virus Litik Kemudian berikutnya Bisa juga dengan Organisme inangnya Organisme inangnya Maka virus dikelompokkan Diklasifikasikan Menjadi Virus hewan Virus tumbuhan Dan virus manusia Nah Antara virus hewan Dengan virus Karena hampir sama Maka Bisa dari virus hewan Berubah menjadi Juga Menjangkiti Manusia Maka kita harus Hati-hati Kemudian berikutnya Berdasarkan Jenis penyakit Yang ditimbulkannya Itu diantaranya Ada lima Cara mengkelompokkan Virus Nah Tapi Virus ini Sering dikelompokkan Menjadi Tujuh kelas Nah Dasarnya adalah Berdasarkan Cara Memproduksi Atau Men sintesis mRNA mRNA itu adalah RNA Duta Atau RNA messenger RNA yang berbawa Membawa pesan Nah RNA ini Dibuat oleh DNA Nah Diantaranya adalah Dengan Ada DNA Rantai ganda Ada DNA Rantai tunggal Ada RNA Rantai ganda Ada RNA Rantai tunggal Plus Kemudian Ada Rantai Tunggal Min Kurang Ada RNA Utas tunggal Plus Dengan DNA Intermediate Dan terakhir adalah DNA Utas ganda Dengan RNA Intermediate Itu artinya adalah Gabungan Nah itu Pengelompokannya Ini ada Lembaga yang khusus Mengelompokkan Virus ini Berbeda dengan Pengelompokan Makhluk hidup Yang sudah kita pelajari Sebelumnya Jadi yang Berhak Mengelompokkan Virus secara Resmi Itu ada Satu lembaga Silahkan kamu Berselancar Dengan Lembaga apa Nah Saya dikatakan Kelompoknya adalah Berdasarkan DNA Nah ini Kelompoknya Ini ada Double Double Jadi ini DNA ganda Ini DNA ganda Dan DNA Tunggal Ini single Ini tunggal Yang kedua DNA RNA sekarang RNA RNA Double Ganda Ini Single plus Dengan Single RNA Min Ini Pengelompokannya Nah gambarannya Seperti ini Nah ini Prosesnya Di animasi ini Ini Itu animasinya Ini prosesnya Ini Nah itu Perubahan-perubahannya Bagaimana dia Proses Pembentukan mRNA Nah bisa Perhatikan itu Proses Pembentukan RNA Mulai dari Yang kelompok Satu Tadi Sampai Nanti ke Kelompok Tujuh Silahkan Diamati Ini Kelompok Tujuh Prosesnya Itu ada Yang tunggal Ini Perhatikan DNA Ini DNA Tunggal Ganda menjadi Tunggal Ini prosesnya Itu cara Pembentukan DNA mRNA Baik berikutnya Struktur Virus Nah ini Struktur virus Yang pertama ada Polihidris Polihidris Jadi polihidris Polihidron Banyak Sudutnya banyak Untuknya seperti ini Bisa berbentuk batang Seperti ini Batang Ini aslinya Gambar rekayasanya Kalau polihidris Tadi Ini Ini aslinya Ini gambar Rekayasanya Kemudian Bisa juga Berbentuk T Nah yang kita bicarakan Tadi reproduksi Kita gambarkan Virus T Bentuknya Seperti huruf T Kemudian Terakhir ada Bentuk Bola Jadi ada Empat Bentuk Ada polihidris Sudutnya banyak Kemudian ada Bentuknya batang Ada berbentuk T Dan ada Berbentuk bola Terus secara struktural Nah kemudian berikutnya Virus Ternyata Menyebabkan Banyak sekali Kasus-kasus penyakit Di antaranya ini Nah ini kasus-kasus penyakit Yang disebabkan oleh virus Ada influenza Ada cacat Ada SARS Ada cekungunya Hepatitis Dia member darah Campak Nah Ini nanti Penyakit-penyakit ini Tentunya disebabkan oleh virus Nah nanti ditugas Bapak minta kamu Mencari Virus penyebabnya Misalnya influenza Atau penyakit penyebabnya Kemudian Yang diserangnya apa Itu ditugas Nanti akan Kau berikan Jadi silahkan cari informasinya Penyakit-penyakit ini Baik pada manusia Pada hewan Aupun pada tumbuhan Itu disebabkan oleh virus apa Silahkan nanti Kamu cari Ya Cari informasi Baik di buku Maupun di Dunia maya Nah berikutnya Kita akan berbicara Tentang HIV Ya Silahkan Baca HIV Nanti akan Bapak kirim juga Nah ini Silahkan kamu baca Ya Kamu cari informasinya Tentang HIV Nanti ditugas juga Akan anda Bapak tugaskan Tentang HIV ini Ini Tanda-tanda penyakitnya Untuk HIV Ya Ruang kulit Sakit kepala Sakit tenggorokan Diare Nyiri otot Kemudian Kelelahan Demam Pembengkakan Kelenjar getah bening Keringat malam Dan seterusnya Keringatan Maaf Ya Jadi malam hari Akan berkeringat Silahkan Kamu pelajari Nanti baca lagi Ya Tentang Tanda-tandanya Nah Dari itu tadi Maka ciri HIV Biasanya anda terlihat pada Satu atau dua bulan pertama Itu hanya ciri-ciri saja Ya Peneluran terjadi Akan tetapi Terkadang Bisa muncul Sepat Yakni dua minggu Meskipun demikian Perlu diingat bahwa Gejala awal Penyakit ini Erat kaitannya Dengan penyakit pada umumnya Sehingga Sering tidak terdeteksi Bahwa ini Perlu HIV Bukan Karena penyakitnya mirip-mirip Dengan penyakit secara Umum Ya Oleh sebab itu Kita tidak bisa Menggunakan informasi Yang apa adanya Ini untuk menentukan Secara pribadi Tapi harus dianalisis Lebih lanjut Nah Cara penularannya ini Cara menghindari penularannya Ya Nah Di agama kita Jelas ini melarang Adanya Sek bebas Karena itu sumber Penyakit Terutama HIV ini Kemudian Makanya sekarang Berlaku di Indonesia Tidak boleh Menggunakan Jarum Suntik Bergantian Makanya Ada aturan bahwa Satu orang Satu jarum Suntik Karena apa Media Penyebaran itu Bisa lewat situ Nah oleh sebab itu Hati-hati juga Ini Bukan hanya jarum Suntik Mungkin Hati-hati Intinya adalah Alat-alat Atau bahan-bahan Yang bisa menyebabkan Luka Ya Karena jika Maka akan Darah Karena virus ini Kalau virus HIP ini Menyebarnya adalah Lewat cairan Tubuh Jadi penyebaran virus HIP Dari satu orang ke orang lain Itu lewat Cairan tubuh Ingat Cairan Tubuh Cairan tubuh Oleh sebab itu Hati-hati Ya Nah cairan tubuhnya Adalah cairan Dari dalam Yaitu Berupa Darah Atau Sperma Nah kemudian Ini tadi Berarti kan jangan sampai luka Luka Karena jika Bekerja dengan pasien ini HIV Dia terluka Dan darahnya masuk ke tubuh kita Melewat jalur luka juga Maka udah Kita terinfeksi Oleh sebab itu harus hati-hati Kemudian Itu cara mencegahnya Itu diantara cara mencegah Virus HIP Berikutnya Kita lihat peranan Virus Nah selama ini kita berpikir Virus itu merugikan Ternyata virus itu juga Ada yang menguntungkan Untuk apa? Diantaranya Untuk membuat anti Toksin Untuk melemahkan bakteri Untuk memproduksi paksin Untuk berperan dalam bioteksi Kemudian untuk teknik Rekayasa genetik Untuk teknik Rekayasa genetik Baik Nah Itu Jadi Untuk membuat anti toksin Untuk melemahkan bakteri Untuk produksi paksin Untuk Kegiatan bioteknologi Dan rekayasa Genetik Oke Nah peranan lebih lanjut Silahkan kamu pelajari Kamu baca ini Kita memberikan powerpointnya juga Jadi silahkan dibuka Di powerpoint Powerpointnya akan Pak selamatkan di File Di umum juga Pak sampaikan Kemudian di Ruang kolaborasi Juga akan Pak sisipkan nanti Jadi silahkan di download Pelajari Baca Karena disini Bisa kamu Baca Tinggal geser aja Ini baca Itu peranannya Ini banyak Peranannya silahkan Dibaca Peranan virus Yang menguntungkan Nah Baik Itu Materi pertemuan kita Hari ini Terima kasih Jangan lupa Jaga kesehatan Kemudian Pelajari Lebih dalam lagi Pirus ini Dan tugas-tugas Yang berkaitan dengan Pirus Nanti akan memberikan Tugas proyek juga Yang berkaitan dengan Pirus ini Dan tugas yang Secara umum Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih